Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita sekalian Jumpa lagi bersama saya Jefri Paat Dalam Jefri Paat Channel Kali ini saya akan membagi tutorial tentang Kemendikbud kembali buka pendaftaran guru penggerak Ini syarat dan keuntungannya Bagaimana? Silahkan simak video ini dari awal hingga selesai Sebelumnya jangan lupa Untuk dukung channel ini dengan subscribe Like, comment, and share Video ini jika bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian Berikut tahapan pendaftaran seleksi calon guru penggerak Angkatan ke-7 Tahapan pendaftaran seleksi calon guru penggerak Angkatan ke-7 Yang pertama Pendaftaran calon guru penggerak 14 Maret hingga 15 April 2022 Seleksi tahap 1 14 Maret sampai 15 April 2022 Verifikasi dan validasi data pendaftaran 18 April sampai 6 Mei 2022 Penilaian seleksi tahap pertama 9 Mei sampai 3 Juni 2022 Pengumuman hasil seleksi tahap 1 Dan penjadwalan seleksi tahap 2 13 Juni 2022 Seleksi tahap 2 20 Juni sampai 8 Agustus 2022 Pengumuman calon guru penggerak 11 sampai 15 Agustus 2022 Pendidikan guru penggerak 3 Oktober sampai November 2022 Dilanjutkan pada Februari sampai Juni 2023 Ketiga Syarat umum program guru penggerak Angkatan ke-7 Yang pertama Guru PNS maupun non-PNS Baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta Yang kedua Memiliki akun guru Di data dapodik pendidikan Atau data pokok pendidikan dapodik Ketiga Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 Atau D4 Yang keempat Memiliki pengalaman minimal mengajar 5 tahun Yang kelima Memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun Yang keenam Memiliki keinginan kuat menjadi guru penggerak Ketujuh Rekrutmen calon guru penggerak Angkatan ke-7 adalah Guru jenjang TK SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB Pada 446 wilayah kabupaten kota yang memenuhi syarat Informasi yang dapat dilihat pada surat rekrutmen CPG Angkatan ke-7 Kedelapan Tidak sedang menyikuti kegiatan di klub JPNS PPG atau kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersamaan Dengan proses rekrutmen dan pendidikan guru penggerak Kesembilan Tidak sedang proses rekrutmen kepala sekolah penggerak Pelatih ahli atau fasilitator sekolah penggerak Atau sedang menjalankan tugas sebagai kepala sekolah penggerak Pelatih ahli atau fasilitator sekolah penggerak pada program sekolah penggerak Atau PSP Angkatan ke-9 Yang ke-10 Tidak sedang menjadi instruktur Pelatih lapang, pengawas lapang pada program organisasi penggerak atau POP Sebelas Tidak sedang menjadi pengajar praktik Fasilitator pada program pendidikan guru penggerak PGP Dua belas Bagi calon peserta yang sedang menyikuti proses seleksi PGP Angkatan 5 Atau PGP Angkatan 6 Mohon untuk melanjutkan seleksi tersebut Dan tidak menyikuti seleksi PGP Angkatan 7 Kecuali peserta yang sudah dinyatakan tidak lulus pada seleksi sebelumnya Berikut seleksi tahap 1 Guru penggerak terdiri dari Satu Registrasi Dua Pengisian biodata atau CV Tiga Pengisian SI Keempat Ungga Dokumen Koleksi tahap 2 Terdiri dari Pertama Simulasi mengajar Kedua Wawancara Nah Apa manfaat menyikuti guru penggerak? Menurut Kemendikbud Setidaknya ada tujuh manfaat penting program guru penggerak bagi pendidik Yaitu Yang pertama Mengembangkan kompetensi dalam loka karya bersama Pendidikan guru penggerak selama 9 bulan dan pengembangan kompetensi dalam loka karya bersama Program ini meliputi pelatihan daring loka karya konferensi dan penampingan selama 9 bulan bagi calon guru penggerak secara gratis Selama pelaksanaan program guru tetap menjalankan tugas mengajarnya sebagai guru Pada pelatihan ini calon guru penggerak akan dipantau terkait capaian perkembangannya Selain itu calon guru penggerak juga akan melaksanakan evaluasi hingga tahap pelatihan selesai dilaksanakan Kedua Meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid Manfaat kedua menyikuti program guru penggerak bagi pendidik adalah Meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid Pendidik dapat meningkatkan performa diri dalam menjadi guru yang sebenar-benarnya yang berpusat pada murid Itu artinya pendidik menjadi teladan dan mampu memberikan motivasi bagi murid Sehingga menguatkan kemampuan untuk memperdayakan murid Guru akan totalitas dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada muridnya Sehingga di masa yang akan datang guru dapat mengatasi murid yang bermacam rupa termasuk murid yang unik dan heterogen Ketiga Pengalaman belajar mandiri dan kelompok terbimbing, terstruktur, dan menyenangkan Manfaat ketiga mengikuti program guru penggerak bagi pendidik adalah Mendapatkan pengalaman belajar mandiri dan kelompok yang terbimbing, terstruktur, dan menyenangkan Belajar memang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja Akan tetapi, konsistensi adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan Dengan adanya pelatihan guru penggerak, para pengajar dapat menimba ilmu kembali secara sistematis Pada tahap pertama seleksi guru harus menempirkan CV, SI, dan mengikuti tes bakat sekolastik Jika sudah lulus tahap satu, maka akan lanjut ke tahap kedua Dimana guru harus menunjukkan simulasi mengajar dan wawancara Baru setelah lulus kedua tahap tersebut, pendidik dapat mengikuti pelatihan guru penggerak selama 9 bulan Empat Pengalaman belajar bersama dengan rekan guru lain yang sama-sama lolos seleksi program guru penggerak Manfaat keempat menyikuti program guru penggerak bagi pendidik adalah bertemu guru-guru dari berbagai daerah Hal ini dikarenakan pendaftar calon guru penggerak berasal dari seluruh wilayah di Indonesia Dengan demikian, para calon guru penggerak dapat bertukar informasi, pengalaman, dan ilmu yang mereka miliki selama pelatihan berlangsung Yang kelima, pengalaman mendapatkan bimbingan mentoring dari pengajar praktik atau pendamping pendidikan guru penggerak Manfaat kelima mengikuti program guru penggerak bagi pendidik adalah calon guru penggerak mendapatkan pelatihan dengan orang-orang yang ahli di bidangnya secara gratis Pengajar praktik atau pendamping bagi pelatihan guru penggerak berasal dari widiai suara dan pengawas sekolah yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan kemenikbud Mereka bertugas untuk mencatat perkembangan peserta selama pendidikan guru penggerak secara daring Pendampingan selama pendidikan serta memberikan motivasi dan membantu peserta dalam menjalankan perannya Yang keenam, mendapatkan komunitas belajar baru Manfaat keenam mengikuti program guru penggerak bagi pendidik adalah mendapatkan komunitas baru Sama seperti penjabaran sebelumnya, para guru akan bertemu sesama peserta dan pelatihan atau pembimbing dengan latar belakang yang berbeda-beda Hal ini tentu menjadi komunitas belajar baru bagi guru yang mungkin masih dapat digunakan ketika sudah selesai mengikuti program pelatihannya Program ini memungkinkan guru untuk berkolaborasi dengan lebih banyak orang Yang ketujuh, mendapatkan sertifikat pendidikan 306 jam belajaran dan piagam guru penggerak Manfaat ketujuh mengikuti program guru penggerak bagi pendidik adalah mendapatkan sertifikat pendidikan 306 jam belajaran dan piagam guru penggerak Hal ini dapat menjadi penunjang karir perguruan Anda Hanya itu selama pelaksanaan program guru penggerak berlangsung, Kemdikbud juga akan memberikan dukungan sebagai berikut Yang pertama, selama pendidikan dan penampingan mendapatkan bantuan paket data untuk pelatihan daring atau online Yang kedua, biaya transportasi, konsumsi, dan akomodasi jika diperlukan untuk pelaksanaan lokakarya Sesuai kebutuhan, syarat dan ketentuan berlaku Itulah syarat dan cara mendaftar program guru penggerak Beserta manfaat yang bisa diperoleh Selamat mendaftar Daftarkan diri Anda segera Pendaftaran penelamat tanggal 15 April 2022 pukul 23.59 Daftar melalui akun SIMPKB yang sudah tertaut dengan akun belajar.id Selamat mendaftar Semoga sukses Demikian, terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung channel ini Saya, Jeffrey Paat, SPD Shalom Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses untuk kita sekalian Tuhan memberkati